Sikap kamu dingin banget sekarang sama aku, Van. Beda banget sama sebelumnya, Van. Aku kenal kamu itu perhatian sama aku. Wah, gue ngantuk banget nih. Sampai kapan kita harus kayak gini? Udah, lu gak usah ngeluh-ngeluh. Udah, kita laksanakan perintah, Bos. Yaudah, kalau gitu gue lapor, Bos. Halo, Yud. Bagaimana? Ada perkembangan? Belum ada, Bos. Oke. Kalau gitu kalian terus di sana, awasin Sherly. Kalau ada apa-apa, kabarkan ke saya. Siap, Bos. Jadi kamu masih belum bisa? Menemukan keberadaan Mario bersembunyi. Belum, Pak. Orang di lapangan baru saja mengabarkan kalau belum ada tanda-tanda bahwa Mario dan Sherly akan bertemu, Pak. Saya jadi semakin yakin bahwa Mario, dia pasti tahu. Dia pasti curiga. Bahwa dia akan disergat. Iya, Pak. Kemungkinan kita bisa berasumsi seperti itu. Karena saya tahu Mario itu orang licik, Pak. Iya. Tapi saya juga yakin. Cepat atau lambat, Mario pasti akan menemui Sherly. Dan saat itu tiba. Di saat itulah, kita akan menangkap Mario. Siapa? Awasin Sherly terus. Oh ya. Soal kiriman bunga itu ke Tante Rosa. Kamu benar. Kiriman sederhana itu membuat dia panik, stres, dan ketakutan. Bahkan, dia langsung menelpon Elsa menceritakan kejadiannya. Selamat menemati ketakutan, Ibu Rosa. Pak Devan, kita harus sering memberikan kejutan seperti ini kepada Ibu Rosa, Pak. Tapi ada yang aneh, Juno. Soal apa, Pak? Yang saya bingung, kenapa cerita kamu berbeda soal Ibu Sekar daripada Elsa yang cerita sama saya? Pak, apa yang Elsa katakan itu hanya omong kosong belaka, Pak. Mereka mengatakan itu hanya untuk menyudutkan Ibu Sekar. Ibu Sekar yang saya tahu itu orang yang peduli, baik hati, dan dia tidak tegak sama orang, Pak. Contohnya saya, saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi Ibu Sekar mau menolong saya. Dan satu lagi, mungkin Bapak tahu, Marsha. Marsha diangkat Ibu Sekar sebagai anak diberikan pendidikan, diberikan kasih sayang yang tulus, dan diberikan identitas. tapi apa yang Ibu Sekar dapatkan? Ia hanya dianati, Pak. Ibu Sekar itu adalah korban keselakahan reka, Pak. Kamu tidak perlu khawatir, saya juga tidak akan langsung percaya dengan omong kosong itu. Lalu, bagaimana tindakan Bapak untuk sekarang ini? Masih sesuai dengan rencana saya. Saya akan menggembosi perusahaan Aldebaran Sejahtera, dan juga Maharatu secara halus. Dan setelah itu, saya akan membuat seakan-akan sosok Ibu saya itu masih hidup. Agar membuat ketakutan terhadap Tante Rosa. Benar, Pak. Kita bisa memainkan kondisi psikis Ibu Rosa. Saya mau Tante Rosa merasakan apa yang Ibu saya rasakan. Dijauhi dari orang-orang yang mencintainya. Saya akan mendukung apapun rencana Pali, Pak. Karena itulah pembalasannya tepat untuk Ibu Rosa. Udah jam sebelas, tapi Devan belum pulang juga. Sa, aku akan pulang larut malam. Urusan aku masih banyak. Kamu tidur duluan aja. Aku sudah menikah. Punya suami. Tapi kenapa rasanya kayak hidup sendiri ya? Menikah kan seharusnya membuat aku gak merasa sendirian dan kesepian. Lebih sering bertemu Devan. Tapi kenapa yang terjadi itu sebaliknya? aku jadi kangen, Dev. Masa-masa aku dulu sama Devan. Van, Van, saya nabrak gak sih, Van? Sa, kita pindah posisi sekarang. Maksudnya? Udah pindah posisi aja sekarang. Ayo, gak banyak waktu. Udah, kamu kok gak bangunin aku sih? Udah, Udah. Ya, gak apa-apa. Alamnya juga lagi istirahat. Mana tega aku bangunin kamu terus kamu nyiapin makanan kayak gini. Awalnya aku berpikir ini perasaan sendiri aja. Tapi kenapa makin kesini sepertinya Devan benar-benar mulai berubah sikapnya. Ya, ada masalah di restoran yang harus aku audit. Emang gak bisa besok ya? Ya, gak bisa dong sayang. Ini kenapa harus aku selesaiin malam ini juga supaya besok gak mengganggu jam operasional. Di sisi dia tetap manis, malah berjuang banget menangkap Mario. Dia melakukan ini pasti untuk aku dan papa. Tapi di sisi lain, aku kok ngerasa Devan sekarang berbeda. Atau ini hanya perasaan aku aja ya? Enggak, enggak, aku gak mau punya pikiran macam-macam soal Devan. Tapi kalau kayak gini, aku jadi kepikiran terus apa aku ada salah ya? Sampai Devan seperti itu. Sampai jumpa di video selesaiin. Sampai jumpa di video selesaiin. Sampai jumpa di video selesaiin. Sampai jumpa di video selesaiin terakhirin. Nanti kamu kecapekan loh sayang. Gak, gak apa-apa kok. Aku udah biasa kok kayak gini. Ya, dulu sebelum nikah juga emang kayak begini. Ini gak usah dipermasalahkan, oke? Ya udah, sekarang kamu mandi. Kamu siap-siap. Kamu kan harus berangkat ke kantor. Aku juga mau siap-siap. Yuk. Sebentar. Aku mau ngomong sama kamu. Mengapa? Kamu kenapa sih? Kamu marah sama apa? Kenapa? Gak, aku bingung aja sama sikap kamu sekarang. Aku ngerasa kamu udah berubah setelah kita pulang dari honeymoon. Aku ngerasa kalau kamu itu udah cuek sama aku. Kamu acuhin aku. Sikap kamu dingin banget sekarang sama aku, Fan. Beda banget sama sebelumnya, Fan. Aku kenal kamu itu perhatian sama aku. Kamu selalu manis sama aku. Kamu selalu manis sama aku. Dan sekarang aku bingung kenapa kamu bisa berubah kayak begini. Kamu tuh sebenernya kenapa sih? Oke. Apa karena kamu sekarang udah milikin aku. Terus jadi kayak... Kayak udah gak ada usaha apa-apa lagi gitu. Kamu tau gak semalaman aku tuh disini nungguin kamu. Sampai aku ketiduran di sofa. Tapi kamu gak pulang juga. Bahkan kamu juga gak ngabarin aku juga kalau kamu mau pulang pagi. Kamu kenapa sih sebenernya? Hmm? Ayah. Enggak gimara-gimara dan aku gak kenapa-napa. Beneran? Aku minta maaf kalau aku terusannya cuek sama kamu. Acuh sama kamu. Tapi enggak. Aku gak berubah. Iya. Ya mungkin... Ya mungkin karena aku banyak urusan. Jadi terusannya aku nyewekin kamu. Dingin sama kamu. Tapi gak kayak gitu kau. Aku juga mungkin karena terbiasa sendiri selama ini. Jadi mungkin... Belum biasa aja ada kamu disini. Dan selama ini aku biasanya ya bujangan, sendirian. Tapi aja aku janji. Aku akan perbaiki semuanya. Iya. Tapi aku gak acuh sama kamu kok. Bener. Lu maafin aku ya. Janji ya. Iya janji. Aku harus bisa meredam kemarahan Elsa. Kalau sampai dia emosi. Mata bisa menghancurkan segala rencana aku. Aku gak boleh menghancurkan pernikahan ini. Karena pernikahan ini adalah bagian dari rencana aku. Untuk dipercaya Rosa dan keluarganya. Maaf ya sayang. Kalau aku gak bekas sama kamu. Tapi aku seneng sih kamu terus terang kayak gini. Aku jadi tahu kekurangan aku dimana. Aku janji aku akan perbaiki. Aku janji. Ya. Maaf ya. Janji tuh lagi ya. Iya. Aku janji. Mau maafin aku kan? Senyumi mana? Sekatnya udah maafin. Kalau kamu gak senyum aku peluk terus lo kayak gini. Tidak. 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 Jiak. Tidak.